Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel biografi kali ini saya akan coba berikan sedikit tutorial ya untuk PowerPoint Bagaimana kita membuat fitur question ya hati pemahaman atau kuis pilihan ganda ya atau uji kompetensi apa gitu ya di PowerPoint PowerPoint poin doang tapi yang agak semu-semu animatif ya animatif dan semu interaktif itu ya nggak interaktif banget ya tapi di agak animatif supaya agak membuat siswa itu lebih tergugah gitu ya atau seneng gimana contohnya contohnya kayak gini ini soalnya ini soal tentang konsep sebagai berapa ini ada lima soal biasanya di akhir sesi ya kita ada evaluasi dikitkan ini ada pertanyaannya nanti bisa tanya ke siswa ini kan warnanya macam-macam jadi menarik nih dari sisi tampilan tuh dari visual kan kita itu senang tentang senang mata manusia senang tentang warna-warna jadi usahakan ya ini apa tampilannya yang menariknya di mata gitu ya dan enak tentunya karena siswa seneng ternyata setelah diberikan rupa itu ternyata murid-murid siswa itu senang dengan visual yang menarik dan enak dimana nih ya kayak gini misalkan ini apa ya tertanya ke siswa di Zoom atau dimana lah di kelas juga bisa apa jawabannya yang siswa membaca kemudian jawabannya misalkan eh ini kota Badung berbeda gitu ya jawabannya ini siswa misalkan Oh salah coba lagi ya ini ada suaranya kayak bom tadi sebetulnya kurang keras nah misalkan jawaban yang benar itu ini ini sudah selesai selesai lanjut nomor dua kan gitu ya Nah ini tampilan seperti ini contoh yang pengalaman saya membuat siswa itu tertarik jauh lebih interest ya jadi lebih menarik untuk belajar gitu ya Nah gimana cara membuatnya cara membuatnya gampang aja sih ini di PowerPoint jadi jadi guru-guru itu cuman yang perlunya powerpoint aja ya kita lihat contohnya gimana saya ambil contoh ini ini udah jadi ya ini kita New Oke anggaplah ini kuis ya anggaplah ini kuis kita di sini ya jadi misalkan ini soalnya ini apa yang nomor satu misalkan Bogor terkenal sebagai kotak titik kenapa ya ada ABCD dan itu kan ini kalau hiasan-hiasan tadinya itu belakangannya ini hanya bagaimana menggunakan tadi animasinya kita ada pilihannya kan abcd tadi saya menggunakan biasanya ini aja eh sorry Inset Oke ada nah ini ya ada smart art ya makanya ini ini oke nah tiga-tiga ya kita tambahin lagi di edit space after misalkan ada empat pilihan ya ada empat pilihan tinggal tulis aja di sini misalkan kota ini kota tutup eh sorry ya ini kota angin ini kota apa panas ini contoh aja ya ini karena pilihannya ini abcd ada empat usahakan warnanya agak menarik lain misalkan dampak warna serah mau yang mana ya gitu berbasis nah ini kan udah ada pilihannya tinggal tadi animasi suara dan efek efeknya ya itu kan nah itu pakai hyperlink hyperlink jadi kemana misalkan ke eh kalau benar kemana kalau salah kemana gitu kan ini harus enter dulu ya nya dua jadi siapkan dua untuk yang checklist dan salah ini untuk yang benar kita ambil misalkan eh ada gambar ini nggak ikonnya ikon benar kalau tadi saya download dari Google gitu ya ini kita lihat apakah ada icon checklist beset saya jarang sekali eh pakai ini analitik kita cek ini ya boleh bos ini agak ini agak menyerupai misalkan kalau benar itu seperti ini ya nah atau good job atau pakai wordart juga boleh misalkan lagi kebotat nah ini bisa kan good job boleh aja ini nah kemudian ini yang salahnya yang salahnya misalkan pakai tanda silang aja tadi mana set eh ini ada apa sih kalau ada tanda X itu ya X itu kan salah coba cari lagi ikonnya ya mana yang ini kira-kira menyerupai gambar ini salah atau coba lagi salah atau coba lagi coba ini deh misalkan baik lagi itu ya contoh aja sih ya kamu bisa download di Google juga ada tanda silang tanda checklist ini ini kemudian eh tadi wordart ini saya gen bisa aja coba lagi ya ini contoh aja ini kan ini ada dua jadi kalau benar dia hyperlink kesini kalau salah dia harus coba lagi ya ikonnya ikon coba lagi jadi baik gitu contoh tinggal hyperlink naik kuncinya di hyperlink kita klik ini jawabannya yang baru ini ya hujan kita klik disini ya kemudian eh klik kanan ya udah timbul kayak gini ya klik kanan nah ini hyperlink oke kemana ke tadi ke slide yang tadi ini eh gimana sih tadi ini kemudian eh eh nah ini kemudian eh action nah ini sorry ya action action oke nah ini salah tadi ya bukan klik kanannya nah disini hyperlinknya disini ini insert action happening nih hyperlink tuh ini slide ya slide mana makanya yang ini yang benar ya slide 3 oke nanti ada soundnya nggak soalnya kayak tadi kan kalau benar tuh tepuk tangan mana ya close nah gitu ini yang salah yang ini ini bcd ya yang salah sama action hyperlinknya ke yang keempat berarti slide keempat ya tonnya kayak bom atau apalah atau apa ya bom itu kan tadi ini sama juga klik action hyperlink kemudian slide 4 sama juga misalnya bom tadi kemudian oke yang ini juga sama action hyperlink to slide tadi ya keempat oke tonnya bom oke sudah clear ya kita contohin contohin ya misalkan quiz buat terkenal sebagai kota anak-anak misalkan Joni Joni misalkan kamu panggil Joni jawabannya apa oh kutub kutub oh salah nanti bisa ngasih biar gampang hyperlink disini soalnya saya belum kasih tadi ya itunya eh poin-poin soalnya gitu ya jadi eh nanti saya kasih jadi kalau yang benar tadi ya santohin hujan nah tadi misalkan biar enak untuk kembali ke soal eh yang mau nomor satu dua tiga empat sama aja insert disini ya insert kemudian smartart kalau saya pakai yang tadi itu yang ini karena saya senangnya ya ini gitu sebetulnya kamu bisa yang mana aja sih nah ini ya nah ini misalkan ya ini soal nomor satu ini soal nomor dua ini soal nomor tiga ya nanti ini hyperlink ke soal ke itu klik disini sama nanti eh insert sama ya action nanti dia hyperlink kemana soal nomor sekian ya bergantung slide nomor belapa nantinya soal nomor satu dua tiga empat lima gitu nah ini sama juga soal nomor dua nanti hyperlinknya ke slide nomor berapa tinggal copy pasti nanti ke semua soal ya misalkan ada lima soal tadi kayak saya ya nanti biar enak gitu ya ketika anak misalkan nomor ini salah maka dia akan eh tinggal balik lagi ya dan pilih soal yang tadi lagi gitu copy kesini aja ya atau buat disini back back to soal ya misalkan misalkan eh save nya ini ini gampang aja sih ya misalkan ini ya nggak ini nanti nge hyperlink ke soal nomor satu gitu ya atau ke soal nomor yang lainnya gitu ya sama aja sih sebetulnya yang penting main hyperlink aja yang mau soal nomor satu dua tiga empat lima tip kalau saya tadi kan ini ya di copy paste kesini disini juga sama paste gitu ya oke jadi eh gampang gitu ya tutorialnya kayak ini ya nah ini kan ada nah ini kan ada soalnya ya kan satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima jadi bisa juga mau pakai soalnya ada gambarnya juga sama nah jadi ini menarik gitu kan ya jadi eh biar anak-anak itu senang ya jadi senang lihat warna animasi gitu ya ini contoh pembelajaran evaluasi moda evaluasi powerpoint yang agak semu-semu eh animatif oke terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan kalau mau komentar silahkan di deskripsi eh di deskripsi di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih